Oke, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel velg terlengkap dan terlengkap dan terlihat apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video kali ini gue kembali akan menjelaskan atau memberikan pengetahuan mengenai velg ya. Nih, lagi-lagi. Karena gini loh, jadi istilah-istilah velg itu juga cukup banyak. Jadi kali ini gue bakal bener-bener bikin spesial ya. Apa saja sih istilah-istilah dalam velg yang misalnya nih sering beredar tapi kayaknya kok itu maksudnya apa ya? Itu maksudnya apa ya? Nah, daripada pertanyaan-pertanyaan langsung aja tonton video ini sampai selesai. Supaya kalian bisa lebih sedikit mengerti tentang istilah-istilah yang ada di dalam velg. Nah, di selanjutnya dulu nih buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, kalian yang tonton dulu video sebelumnya. Itu adalah cara-cara baca spek dari velg. Oke, nah sekarang gue akan memberikan sedikit informasi mengenai apa aja istilah yang ada di velg. Oke, yang pertama. Nah, ini yang pertama nih. Seperti yang ada di dalam, di samping gue ini, ini adalah HSR Anambas. Nah, jadi yang pertama itu adalah istilah velg celong atau concave atau rata. Nah, oke. Jadi ada tiga istilah dalam per-velgan itu untuk di bagian, apa ya, tampilan mukanya lah ya. Oke, yang pertama celong. Celong itu apa sih? Nah, velg celong ini seperti yang bisa kalian lihat ya. Jadi dari bagian face sampai ke bagian lipsnya, dia itu benar-benar masuk ke dalam banget velgnya. Ya, kelihatan nggak? Ya, ini benar-benar hampir satu jari telunjuk gue lebar dari lipsnya. Nah, inilah yang biasa disebut dengan velg celong. Nah, velg celong sendiri itu biasanya memiliki tampilan yang lebih mengarah ke elegan. Nah, oke. Selanjutnya gue akan kasih lihat velg concave. Nah, yang kedua itu adalah tampilan velg concave. Nah, velg concave itu, nah seperti inilah bentuknya ya. Kalau teman-teman perhatikan. Jadi, dia itu dari bagian palang yang ujung sampai ke bagian lubang PCD-nya, dia itu nokia ke bawah. Ya, atau masuk ke dalam ya. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Nih, kalau bisa lihat secara dekat. Nah, ya. Ini adalah velg concave ya. Yang di mana kalau velg concave ini biasanya offsetnya dia agak di belakang. Nah, bagian palangnya itu agak lebih maju ke depan ya. Jadi, tampilannya lebih ke gini nih. Set. Set. Nah, itu adalah velg concave. Nah, perbedaannya apa bang? Antara velg celong dengan velg concave. Kalau gue bilang perbedaan dari yang namanya, apa namanya, kemampuan ya. Dari tenaga, eh tenaga. Dari durabilitas atau apa, enggak ada bedanya sih sebenarnya. Ini benar-benar pure ke bagaimana kalian memilih model velg yang sesuai dengan kemauan kalian untuk di mobil kesayangan kalian. Nah, yang ketiga. Jadi, tadi pertama udah ada velg selong. Ya kan? Terus yang kedua udah ada velg concave. Nah, yang ketiga ini adalah velg rata nih. Ya, jadi tampilannya dia itu di bagian face-nya dan bagian lips-nya itu rata banget. Nih, kalau teman-teman lihat dari samping, ya biasanya tampilan velg celong, concave atau rata ini lebih mengedepankan atau mengutamakan tampilan face dari samping atau dari belakang nih. Kita bisa melihatnya kayak gimana. Oh, kalau kayak gini benar-benar rata kelihatannya, ya kan? Kalau yang celong, kayak tadi, berarti lebih maju. Yang concave, dia nukik ke dalam. Nah, ini semua kalau dibilang secara ketahanan velgnya sih sebenarnya enggak ada pengaruh. Tinggal balik lagi ke bagaimana kalian pilih desain, pilih model velgnya yang sesuai dengan kemauan kalian untuk di mobil kesayangan kalian, ya. Jadi, mau pilih velg yang tampilannya rata kayak gini, velg yang celong atau velg yang concave, semua terserah kalian dan semuanya bagus-bagus aja. Nah, jadi kalau misalnya dari kalian sendiri nih, kalian lebih suka velg yang model seperti apa? Selong, concave atau rata? Boleh tulis di kolom komentar. Nah, selanjutnya gue ingin bahas yaitu adalah istilah selanjutnya nih. Jadi, istilah selanjutnya itu adalah velg rata dan velg belang. Nah, kebayang enggak? Kira-kira tuh dari dua istilah tersebut, apa sih yang ada di pikiran kalian? Ya, kalian boleh baca sendiri atau kalian tulis komentar. Sekarang gue akan kasih tahu. Jadi, velg rata atau belang itu biasanya identik dengan ukuran lebar dari sebuah velg. Ya, contohnya misalnya HSR A16 ini ya. Ini A16 ini memiliki velg yang belang nih. Belang itu adalah perbedaan lebar antara velg depan dengan velg belakang. Ya, biasanya velg ini dibikin belang itu untuk mengejar tampilan ya. Karena kan fender mobil itu biasanya belakang itu lebih luas dibandingkan yang bagian depan nih. Jadi, biasanya depan itu, contohnya nih kayak anak-anak sini ya. Untuk ukuran depannya itu dia memiliki lebar 7. 7 inch ya, lebar ininya 7 inch. Nah, terus untuk di bagian belakang, dia memiliki lebarnya itu adalah 8,5 inch. Berarti lebih lebar 1,5 inch dibandingkan yang bagian depan. Nah, itulah velg yang istilah yang sering dikatakan oleh kalangan umum ya. Oh, velg gue belang nih. Nah, belang itu bukan berarti dari warnanya, oke. Tapi dari ukuran lebar si velg yang dia gunakan. Hmm, biasanya sih kayak misalnya contoh ya, mobil-mobil ya kayak contoh simpelnya Honda Jazz ya. Honda Jazz nih pake ring ini bisa nih. Pake ring 15, dia pake belang nih. Bagian depannya pake lebar 7. Jadi, kalau kita lihat dari depan, barnnya itu yaudah 7 inch aja, gak terlalu lebar. Sedangkan di bagian belakang dikasih yang 8,5. Ya, 8,5 itu kan yang pasti dia lebih lebar nih. Ini kalau gak salah, ini yang lebarnya 8,5. Nah, otomatis dengan velg lebih lebar, tampilan bannya juga akan lebih, apa ya, lebih tergantung ukuran bannya sih. Kalian mau pake yang narik atau yang bentuknya kotak atau ngedonat ya. Nah, itu nanti akan kita bahas lagi di episode selanjutnya. Ya, tinggal kalian pilih, kalian mau model seperti apa. Nah, pasti kalau misalnya pake velg belang, gue sarankan gunakan mobil FWD atau RWD. Karena kalau mobil AWD, AWD, itu tidak disarankan menggunakan velg yang belang. Ya, jadi velg di setiap sisinya itu di bagian depan dan belakang, itu harus rata. Nah, kan, udah kesebut tuh sama gue. Jadi yang kedua itu adalah istilahnya velg rata. Nah, kalau velg rata sendiri, dia memiliki lebar antara velg depan dan velg belakang itu sama. Ya, contohnya misalnya yang tadi nih, di belakang. Ya, dia pake ring 15, lebarnya 7. Berarti untuk keempat-empat velgnya, itu memiliki velg lebar yang sama, yaitu 7. Ya, di depan 7, depan kanan 7, belakang kiri 7, belakang kanan 7. Nah, kelebihan dan kekurangannya, kalau misalnya gue boleh ngomong nih, salah satu kekurangannya adalah otomatis dengan velg yang lebih lebar, tarikan mobil pasti akan lebih nahan. Ya, kan, jadi teman-teman harus sedikit mengincap gas lebih dalam untuk mencari akselerasi. Berbeda dengan velg yang rata, yang sama, misalnya sama-sama 7 gitu ya, otomatis bobot depan sama belakang sama. Ya, untuk tenaga juga pasti akan lebih efisien ya, akan lebih enak, lebih efisien. Dan tentunya juga, kalau misalnya tadi ada kekurangan, ada kelebihan nih. Kalau velg belakang, itu kelebihannya adalah tapak dia di velg yang belakang itu pasti akan lebih banyak yang nempel di aspal. Otomatis mobil akan jadi lebih stabil. Ya, itu kurang lebih. Nah, gimana? Kira-kira sudah sedikit menjawab belum pertanyaan dalam pikiran kalian? Belum ya? Atau sudah? Kalian boleh tulis di kolom komentar, atau kalau misalnya kalian punya pertanyaan, kalian boleh juga tulis di kolom komentar, nanti gue dan Tim akan coba bantu jawab. Nah, intinya, walaupun kalian sudah tahu, ya kalian tetap bisa dapetin fasilitas gratis, fitting di seluruh official store HSR Wheel. Ya, gratis ya. Intinya, kalian tinggal bawa datang mobil kalian ke seluruh official store HSR Wheel. Contohnya nih, kayak gue nih. Gue kebetulan lagi ada di Cinere. Nah, ini ada Binjai Walk. Di sini ada lengkapnya. Di sini salah satu official store juga. Nah, kalian bisa datang ke sini, bawa mobil kalian. Kalian bisa fitting. Ya, kalian bisa cobain velg-velgnya satu per satu. Ya, yang tadi gue bilang, velg rata. Nah, tampilannya akan berbeda dengan velg-velg yang belang, ya. Ataupun kalian mau cari model yang, apa namanya, concave, rata, gitu kan, atau celong. Ya, itu kalian bisa pilih dulu. Kalian juga, coba nih. Coba aja dulu tempelin ke mobil kalian, ya kan. Pakain band yang sesuai dengan ukuran mobilnya. Habis itu bisa kelihatan tampilannya baru deh. Kalian bisa mutusin, kalian mau pakai velg yang mana. Oke, yang pasti jangan lupa ingat velg-ingat HSR.